Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel Andriy ADJ yang kali ini akan mengupas tentang kepercayaan legenda Nyirorokidul yang masih hidup konon beritanya akan kami ungkapkan di Indonesia dengan keberagaman budaya dan sejarah yang kaya raya menyimpan banyak legenda dan mitos yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakatnya salah satu legenda yang paling dikenal dengan masih hidup hingga hari ini adalah kisah tentang Nyirorokidul meskipun banyak yang mungkin melihatnya sebagai cerita mitos atau legenda semata bagi sebagian besar masyarakat di kawasan pesisir pantai selatan Jawa Nyirorokidul adalah sesuatu yang sangat nyata mereka mempercayai dengan kuat bahwa Nyirorokidul adalah penjaga dan pelindung pantai selatan serta mematuhi larangan memakai baju berwarna hijau sebagai tanda rasa kehormatan kepada legenda ini Nyirorokidul yang sudah dikenal sebagai ratu kidul atau Nyirorokidul adalah makhluk legendaris yang dipercaya sebagai penguasa laut selatan dia sering digambarkan sebagai sosok yang cantik dengan berpakaian hijau yang memikat memerintah alam bawah laut dan memiliki kekuatan magis yang luar biasa bagi orang di pesisir pantai selatan Jawa Nyirorokidul bukanlah sekedar cerita mereka meyakini bahwa menjaga hubungan baik dengan Nyirorokidul adalah suatu keharusan salah satu cara untuk menghormatinya adalah dengan menghindari pakaian warna hijau karena dianggap sebagai warna yang menyebabkan marahnya Nyirorokidul orang-orang juga percaya bahwa jika seorang berani memakai baju berwarna hijau di pantai selatan mereka bisa diseret ke dalam lautan oleh kekuatan gaib Nyirorokidul tidak hanya itu beberapa lokasi di pantai selatan Jawa seperti pantai parang kritis memiliki upacara adat dan ritual khusus untuk memohon perlindungan dan berkat dari Nyirorokidul ritual ini mencerminkan penghormatan mendalam terhadap legenda ini dan menunjukkan betapa eratnya kepercayaan masyarakat setempat pada Nyirorokidul legenda Nyirorokidul adalah salah satu contoh kuat bagaimana cerita-cerita rakyat dan mitos dapat menjadi bagian penting dari warisan budaya suatu bangsa meskipun sulit untuk membuktikan kebenarannya secara ilmiah legenda ini tetap hidup dan delepan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia dalam budaya Indonesia yang kaya Nyirorokidul adalah salah satu tokoh mitos yang tidak hanya meramaikan cerita-cerita tradisional tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan keyakinan masyarakat legenda ini adalah pengingat yang kuat akan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam serta menghormati warisan budaya yang telah ada seperti berabad-abad jadi percayalah atau tidak Nyirorokidul tetap hidup mengawasi pantai selatan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kaya dan budaya Indonesia demikianlah cerita tentang kepercayaan Nyirorokidul yang masih hidup sampai sekarang adapun di laut pantai selatan banyak kejadian-kejadian di luar nalar manusia ternyata ini misteri laut selatan ada cahaya misteri dan nyanyian disebut sebagai ratu pantai selatan tempat ini mengundang pengunjung dengan daya tarik yang sulit diabaikan khususnya para petualang dan pencinta sensasi misterius dipintir di pantai Samudra Sindia terhampar sebuah lokasi legendaris yang memadukan keajaiban dan alam misteri mengundang dengan pasir putih yang lembut merayu ombak bermain dengan lemah lembut dan mahatahari terbenam yang meresah dalam ingatan ratu pantai selatan menghadirkan pemandangan alam yang mencengangkan posisi luar menghadap Samudra dan barisan pohon kelapa membentuk lantar belakang yang sempurna menawarkan kedamaian dan keelokan alam dicari oleh orang-orang yang berminat akan keindahan namun tak hanya itu pesona visualnya ratu pantai selatan juga dianugrahi dengan legenda yang menarik hati legenda tersebut mengisahkan tentang seorang latu jerita yang dikabarkan berubah menjadi penunggu pantai selatan dilaporkan bahwa sang ratu memiliki kelestarian pantai dan menjaga para nelayan yang memasuki perairan dibalik pesonanya yang memukau tersimpan beragam pengalaman misterius yang dirasakan oleh para pengunjung beberapa diantaranya melaporkan dengan nyanyian Samudra yang begitu indah yang aneh di tengah malam atau melihat cahaya tak biasa bersinar di dalam air kisah-kisah ini semakin mendambah lapisan misteri yang menyelubungi pantai selatan ratu pantai selatan juga menantang para petualang yang haus akan tantangan pendaki dan penjelajah seringkali mengambil rute yang melintasi tebing curam yang menghadap langsung ke dalam laut selatan fisik yang diperlukan dalam menaklukan medan ini sejalan dengan aura misterius yang menyelubungi tempat tersebut bagi mereka yang ingin menjelajahi ratu pantai selatan penghormatan terhadap alam dan budaya setempat menjadi persaratan utama lokasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari warisan alam Indonesia perlu dijaga kelestariannya saat menjelajahi menjaga kebersihan mengikuti aturan dan menghormati nilai-nilai budaya yang telah terjalin sejak lama adalah langkah penting dalam segala keindahan dan legenda yang melekat ratu pantai selatan mengabarkan keselarasan antara alam dan misteri yang terus terjaga tak peduli apakah ada apakah anda adalah pencipta alam pencari sensasi atau penyuka cerita misteri tempat ini menawarkan pengalaman yang tak terlupakan demikianlah cerita ini mudah-mudahan bisa menjadi wawasan ataupun kebenarannya bisa menjadi referensi buat kita yang tidak kita percayai yaitu menjadikan suatu pengalaman kita bagaimana di dunia ini banyak sangat misteri baik alam gaib maupun alam bumi ini yang nyata kepercayaan ini tidak menjadikan kita terus berlalu terarut dan kita harus meyakini bahwa segala pencipta adalah maha yang maha kuasa yaitu Allah subhanahu wa ta'ala kita kembalikan kepadanya jangan lupa like, komen, instagram untuk mendukung channel Andrea DJ ini terus berkembang wabilih topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati